Cara menjahit lapisan kancing dan lapisan bunda pada kemeja biasa atau kemeja pramuka. Ini sudah saya siapkan potongan baju, kemeja kanan dan kiri, sudah saya setrika dan dikasih viselin. Nah ini bagian kanan, ini sudah sekalian tadi saya setrika dan saya matikan lipatannya supaya lebih mudah untuk menjahit. Setelah kita setrika dan dimatikan batasannya, kita jahit lurus. Ini model baju, biasanya dipakai untuk baju pramuka. Bagian tempat kancingnya sama seperti model baju pramuka. Setelah kita jahit, ini ukurannya 2 cm ya, bagian kanan kita jahit untuk bagian kiri. Ini sudah saya setrika juga, sudah saya kasih viselin. Dan sudah saya matikan batas kancing. Caranya, batas setrikanya, kita taruh di tengah-tengah leang lebarnya 3 cm. Jadi, samping 1,5 cm, samping juga 1,5 cm. Lipatannya tengah, pasti taruh di tengah. Setelah itu, kita jahit ukurannya setengah cm. Nah, bagian sini juga dijahit setengah cm. Jadinya seperti ini. Setelah bagian tempat kancingnya sudah kita jahit, kita menjahit bagian lapisan pundak. Caranya memotong lapisan pundak, kita jiplak sesuai panjang yang kita inginkan. Nah, seperti ini ya. Terus kita buka lipatannya. Pola utama bagian belakang ini, bagian baik, bertemu dengan bagian baik. Lapisan pundak, ini sudah saya kasih tanda. Setelah itu, kita jahit ukurannya setengah cm atau 1 cm sesuai tanda yang kalian kasih. Kita jahit lurus. Setelah di jahit lurus, kita tindih jahitannya. Ini adalah cara yang paling mudah untuk membuat lapisan pundak bagi saya ya. Kita tindih jahitannya setengah cm setengah cm. Setelah itu, kita jahit keliling lapisan pundaknya. nah, ini caranya. Nah, ini caranya. Cara menjahit tempat kancing dan pundak sudah saya jelaskan. dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel bulan jahit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.